Kalimat yang terdengar seperti ecekan itu hanya dijawab oleh Bella dengan senyum masam Saya benar-benar bodoh, bahkan saya tahu saya akan berakhir patah hati Tetapi tetap membuat buah cinta ini tumbuh Dia adalah pria yang sempurna, baik secara fisik maupun materi Semua wanita yang melihatnya akan terpesona Saya salah satunya Bella menampar dahinya berkali-kali sambil mengutuk kebodohannya Sementara itu, Pili kini memiringkan tubuhnya Agar bisa lebih leluasa memandang sosok wanita sederhana Namun menurutnya memiliki keistimewaan tersendiri Ternyata pria itu sangat tampan, baik dan kaya ya Tanya Bili yang sangat ingin tahu seperti apa pria ideal Bella itu Bella yang sedang tersenyum secara refleks mengangguk segera Untuk mengkonfirmasi kata-kata pria yang sedang menatapnya dengan tatapan bertanya Ya, dia sangat tampan seperti seorang aktor Tubuh yang tinggi dan atletis, putih, harum dan merupakan penerus perusahaan besar Dia adalah suami ideal utama dan aku tidak bisa melepaskan cintaku meskipun aku tahu itu Laki-laki itu sudah punya istri Aku sangat bodoh bukan? Tanya Bella sambil tertawa Seolah tidak membenarkan kata-kata Bella Pili menggelengkan kepalanya Bukan bodoh Karena menurut saya cinta tidak pernah salah Dan selalu benar Namun itu tergantung masing-masing individu dalam menikapinya Saya tahu semua ini tidak mudah Karena menyangkut hati Jawab Pili yang masih menatap tajam ke wajah Bella Entah kenapa Bella merasa sangat bahagia saat bertemu dengan pria yang bisa mengerti apa yang dia rasakan Secara refleks, dia mengarahkan tangan kanannya ke Pili Tipis lima Ternyata kita mirip Nanti aku traktir kopi di rumahku Eh bukan rumahku Tapi sewaanku Bella terkekah malu Pili menyambut lapak tangan dengan jari-jari rambing itu sambil tersenyum Baiklah aku dengan senang hati menerimanya Kita berteman sekarang kan? Tanpa bersuara Bela hanya menganggukkan kepala karena melihat mobilnya berhenti tepat di depan rumah kontrakannya Ayo kita turun Membuka pintu mobil dan berjalan keluar Usai memberikan uang kepada sopir Bili mengikuti Bella dan mengamati suasana sekitar rumah Kontrakannya sangat sepi Tentu saja karena sudah malam Semua orang menutup pintunya masing-masing dan bersantai bersama keluarga masing-masing Kamu tidak takut padaku Tanya Bili yang sedang menatap siluid di belakang Bella Saat membuka pintu dan kunci yang dia ambil di bawah rak sepatu Teman yang baik tidak akan curiga atau meragukan temannya kan? Masuk dan duduklah Aku akan memuatkan kopi untukmu Bella yang terlihat sangat santai berjalan menuju dapur Meninggalkan sosok pria yang baru ditemunya Sementara itu Bili yang baru saja mendaratkan tubuhnya di atas kursi kayu berwarna coklat tua Tengah mengamati suasana di area rumah sederhana yang tidak terlalu besar Selama ini dia tinggal di sini sendirian tanpa keluarga Kalau dipikir-pikir Itu sangat menyedihkan Dia bahkan sangat mempercayaiku dan membawaku ke rumah kontrakannya Ini pertama kalinya kita bertemu Beberapa saat kemudian Bella membawa dua cangkir kopi susu dan meletakannya di atas meja Minumlah Tapi taruh piring di bawahnya karena masih terlalu panas Mendarat di kursi di seberang pria itu Bili mengangguk dan meletak Bella Terima kasih ya Bolehkah saya bertanya? Apa? Tanya Bella dengan cember Apakah kamu sering mengundang pria baik sepertiku ke rumahmu? Aku tidak bermaksud menghinamu Tapi aku hanya ingin kamu berhati-hati Jangan hanya mengundang anak laki-laki ke rumahmu Oke? Bili bersikeras untuk memberikan pengertian kepada wanita yang terlihat terkejut dengan kata-katanya Awalnya Bella merasa sangat kesal dengan pertanyaan Bili Seolah-olah dia menganggap dirinya wanita murahan Namun begitu dia mendengarkan dengan sesama Dia bisa mengerti apa maksud pertanyaan pria yang sepertinya merasa tidak enak itu Jangan khawatir Kamu adalah orang pertama dan terakhir yang menginjakan kaki di rumah kontrakan saya Karena saya tidak pernah dekat dengan seorang pria Apalagi mengundang seorang pria ke rumah kontrakan saya Helaan nafas lega terdengar jelas dari lembusan nafas Bili Syukurlah kalau begitu Karena saya sangat khawatir jika ada orang jahat melakukan sesuatu padamu Kecuali saya Karena saya tidak akan pernah melakukan hal buruk pada teman saya sendiri Bili melihat mesin waktu di pergelangan tangan kirinya Aku harus berhubung pulang Karena ini sudah jam 8 malam Kamu juga pasti ingin istirahat setelah seharian di luar Bili mengangkat secanggir kopi dan meniupnya sebentar sebelum meminumnya Sebenarnya Bila ingin memberitahu Bili untuk tidak buru-buru pergi Tapi dia tidak ingin pria yang menikmati kopinya merasa dirinya wanita jahat Karena menahan Bili yang tidak pergi Pada akhirnya Bila membiarkan pria itu melakukan apa yang ingin dia lakukan Bili bangkit dari kursi dan menata wanita di depannya Aku pulang dulu ya Kamu istirahat saja dan cari kerja lagi besok pagi Dengan senyum dan anggukan kepalanya Bila bangkit dari tempat duduknya Ya terima kasih atas bantuannya hari ini Bili Sama-sama Jawab Bili dan berjalan keluar dari area sewaan Bila Menunjuk jari kelunjuknya ke kanan Bila memberitahu Bili Ada stasiun ojek di depanmu Kamu bisa pulang menggunakan ojek Tanpa bersuara Bili hanya mengacungkan ibu carinya ke arah Bila Dan telah meninggalkan sosok perempuan yang berada di depan pakar minimalis itu Sementara itu Bila langsung berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah Lalu menguji pintu Dia membersihkan bekas minuman di meja dan mencucinya di dapur Laki-laki itu baik sekali Kenapa aku tidak meminta nomor teleponnya lebih awam Siapa tahu aku mungkin membutuhkan bantuannya nanti Astaga Jika aku meminta nomor ponselnya Aku mungkin dicap sebagai wanita agresif lagi Dengan menepuk dahinya berulang kali untuk mengutuk kebodohannya Bila masuk ke kamar Kenapa hari ini panas sekali Lebih baik aku mandi dan langsung tidur lah Bila melangkah ke kamar mandi dan menutup pintunya Sementara itu sosok pria yang selama ini bersembunyi di bawah tempat tidur Terlihat mengepalkan tangan dan bergegas keluar dari tempat persembunyiannya Dia yang awalnya tengah tiduran santai di atas ranjang sambil menunggu Bella Sama sekali tidak menyangka bahwa wanita yang dipenjingnya itu datang bersama seorang pria Karena begitu ia mendengar suara pariton Seorang pria yang berbicara dengan Bella Membuatnya langsung berburu bersembunyi di kolom ranjang Agar tidak ketahuan Tentu saja selama di bawah sana Ia sibuk mengabsen seluruh isi kebun binatang Untuk melampiaskan amarahnya dengan cara mengumpat di dalam hati Sosok pria yang tak lain adalah Leo Kini merasa sangat lega dan bebas begitu keluar dari bawah ranjang Setelah berhasil mempermalukan wanita yang sangat dipenjingnya di restoran Dia pergi ke rumah kontrakan Bella karena mempunyai kunci jadangan Saat ini terlihat tersenyum menyeringai dan menderatkan tubuhnya di atas ranjang Yang menjadi tempat istirahat Bella Bermain-main dengan wanita murah itu sangat menyenangkan Dan bisa membuang kepusanan aku selama ini Melirik Leo yang sudah menyelangkan kaki sambil menetap pintu kamar mandi di depannya Leo tidak mengalihkan pandangannya pada pintu kamar mandi yang masih tertutup itu Tentu saja dia bisa mendengar suara kemerijik air dari dalam Dan menandakan bahwa sosok wanita yang dipenjingnya itu tengah mandi Beberapa menit kemudian Kran airnya ditutup menandakan bahwa Bella sudah selesai mandi Dengan tersenyum Leo sudah menghitung Dengan jari tangannya saat menunggu detik demi detik Bella keluar dari kamar mandi Satu Dua Tiga Senyuman menyeringai tampak jelas dari wajah tampan Leo Saat mendengar suara tenok pintu yang dibuka dari dalam Dan letra pekatnya kini tengah bersih tatap dengan bola mata yang membeliak saat menetap ke arahnya Bahkan dia tidak berkedip saat menetap ke arah sosok wanita dengan kulit putih yang hanya menilipkan handuk sebatas dada dan paha Tentu saja sebagai seorang laki-laki normal Melihat pemandangan menggiurkan di depan matanya itu Reflek membuat dia menelang salifanya Dan tidak lupa hasrat dan gairah seketika bangkit Wah Wanita murahan sepertimu berhasil membuatku ingin menyalurkan hasrat seksual Ini adalah sebuah menugrah untukmu Saat aku mau tidur denganmu Wanita murahan Cantung Bella saat ini tengah berdata kencang Belebih batas normal Begitu melihat sosok pria yang selalu mengacaukan kehidupannya yang tenang Bahkan kini Dia benar-benar sangat ketakutan Dan saat melihat sorot mata tajam seperti binatang puas yang hendak menerkamnya Bella kini mundur ke belakang dengan berusaha menutupi bagian atas tubuhnya Agar tidak sampai Leo melihat tubuhnya yang terekspos sangat jelas Pria brengsek Bagaimana mungkin kau ada disini Keluar dari rumahku Atau aku akan berteriak dan membuatmu dipukuli para tetangga Keluar Teriak Bella dengan sangat kencang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!